Halo, dunia masih percaya bahwa internet tidak dapat dihapus. Namun, fakta bahwa ada 14 orang kuat yang memegang kunci tersebut dapat menghancurkan internet. Jadi siapa mereka? Mengapa mereka memiliki kekuatan seperti itu? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Seperti yang Anda ketahui, orang memasuki era baru di mana semuanya akan terhubung ke internet. Tapi bagaimana jika tiba-tiba internet global tiba-tiba runtuh? Ada kemungkinan mobil self-driving akan kehilangan kendali dan terlempar dari jalan raya. Mungkin platform perdagangan terbesar di dunia seperti Amazon akan ditutup dan bencana global dapat terjadi. Namun, keruntuhan internet secara bersamaan sangat tidak mungkin, tetapi bukan tidak mungkin. Karena ada orang yang sangat kuat yang menguasai senjata ini. Dan organisasi itu bernama Ichan. Jadi apa itu Ichan? Sebelum memulai, untuk memperjelas kredibilitas video tersebut, saya ingin mengklarifikasi konten referensi dari artikel di The Guardian, majalah Inggris berusia 200 tahun, yang dimiliki oleh sebuah organisasi nirlaba. Dan sekarang mari kita lanjutkan. Ichan juga merupakan organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka melakukan misi manusia yang penting, yaitu menjaga keamanan dunia maya global. Mari kita lihat bagaimana mereka melindungi internet agar tidak diserang dan dihancurkan oleh musuh. Sepertinya dalam film fiksi ilmiah, orang-orang yang memegang kunci internet juga bekerja di bawah tanah dan diam-diam. Ichan merekrut 14 orang. Ini biasanya pakar keamanan berbakat atau orang-orang terkemuka di seluruh dunia, terlepas dari apakah mereka orang Rusia atau Amerika. Mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh politik, sekte etnis. Oleh karena itu, meskipun dibentuk selama periode ketegangan besar antara Rusia dan Amerika Serikat, organisasi tersebut masih memiliki anggota Rusia dan China. Itu membantu internet bukan karena masalah politik apapun yang dikendalikan, atau dihancurkan seseorang. Dan sekarang mari belajar tentang bagaimana internet dilindungi. Dari 14 karakter yang disebutkan di atas, ada 7 member yang selalu menjadi member resmi. Secara khusus, untuk memastikan bahwa internet selalu berfungsi dengan baik dan tidak ada yang menyerang atau memanfaatkan internet untuk melakukan hal-hal buruk, setiap 3 bulan, 4 kali setahun, 7 anggota tetap akan terbang untuk bertemu satu sama lain, 2 kali. Pantai Timur Amerika Serikat dan 2 kali lainnya di Pantai Barat. Sebagai organisasi nirlaba, karakter harus mengurus biaya perjalanan dan makanan. Namun, itu bukan masalah mereka. Karena anggota ini semuanya kuat dan kaya. Setibanya di sana, mereka akan bertemu di ruangan khusus. Ruangan ini dijaga ketat, bahkan Pramu Saji dan Satpam pun tidak boleh masuk saat rapat berlangsung. Untuk masuk ke sana, setiap anggota harus memastikan keamanan 3 lapis. Termasuk pertama adalah kode PIN. Yang kedua adalah pemindaian biometrik tangan. Dan yang ketiga adalah kartu magnetik keamanan. Jadi, walaupun sudah mendapatkan kartu, mengetahui kode PIN, tetap tidak berhak masuk jika tidak memiliki sidik jari member resmi. Dan begitu masuk, tidak ada yang diizinkan membawa pemancar elektronik apapun. Itu membantu memastikan bahwa, semua informasi di dalam ruangan tidak akan bocor. Jadi apa yang akan mereka lakukan di sini? Di sini, kegiatan telah direncanakan dengan cermat dan ketat, dengan lebih dari 100 langkah berbeda. Setiap aktivitas di ruangan direkam secara detail, setiap elemen yang tidak biasa akan dikenali dan rapat akan dijeda. Pada dasarnya, masing-masing dari tujuh anggota resmi memiliki kunci logam. Kunci ini digunakan untuk membuka berangkas. Di dalamnya ada, kunci magnet. Kunci magnetik ini akan digunakan untuk terhubung ke perangkat khusus yang disebut HSM. Dengan hanya 4 HSM yang dibuat dan disimpan di stasiun dengan jarak minimal 2.500 mil, setidaknya harus ada 5 dari 7 anggota yang berpartisipasi, yaitu 5 dari 7 kunci terbuka agar HSM berfungsi. Dan ketika HSM berfungsi, itu akan memungkinkan akses ke DNS, yang secara sederhana dipahami sebagai tulang punggung internet. Pada titik ini, anggota dapat memeriksa anomali atau memperbarui perubahan sistem yang disetujui anggota. Setelah semuanya baik-baik saja, mereka akan setuju untuk mengunci sistem dan menetapkan batas waktu selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, mereka akan berkumpul lagi dan melakukan hal yang sama. Jika setelah 3 bulan, anggota tidak mengautentikasi ulang, internet akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan demikian, 7 orang ini akan memegang takdir internet global. Jika mereka bersatu, mereka dapat menghancurkan internet. Namun, itu hampir tidak mungkin, karena jika ada satu orang yang berniat jahat, yang lain tidak akan mengizinkannya. Kemudian Anda akan bertanya-tanya, sayangnya orang-orang ini kehilangan kunci mereka atau entah bagaimana, mereka semua mengalami kecelakaan dan tidak lagi hidup. Apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah mereka menghitung ini sebelumnya dan menyiapkan 7 anggota cadangan lagi. Setiap anggota cadangan juga berhak atas kartu magnetik khusus. Dan bersama-sama, mereka dapat membuat kunci untuk mengakses dan mengelola internet. Tentu saja harus dilakukan di ruang pertemuan rahasia. Itu membuat anggota cadangan tidak mungkin mengubah internet sendiri, tanpa izin organisasi. Dan untuk memastikan semuanya baik-baik saja, setiap tahun, 7 anggota cadangan harus mengambil gambar kartu dari wajah yang sama dan surat kabar yang diterbitkan hari itu, untuk memastikan kartu tersebut tidak dicuri atau dirusak. Meskipun merupakan organisasi yang memegang hal terpenting dalam kemanusiaan, ICHAN adalah organisasi nirlaba dan tidak dilindungi oleh pemerintah manapun. Jadi sekarang, Departemen Perdagangan AS dan Departemen Keamanan Dalam Negeri memantau dengan cermat aktivitas ICHAN. Dan beberapa negara seperti Rusia dan Brazil, termasuk Komisi Eropa, juga menyuruhkan perubahan dalam pengelolaan internet, dengan mengatakan, ICHAN harus ditempatkan di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa. Jadi, dalam video ini kita baru saja belajar tentang orang-orang kuat dibalik dan mengendalikan sistem internet. Menurut Anda, apakah organisasi ini harus dikelola oleh PBB atau tidak? Mari berdiskusi bersama.